Hai makan gratis jadi seriusan tanpa syarat menunya apa menunya Oh ya 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 bagus jadi jadi ceritanya kita jauh-jauh dari desa ke kemana ini guys Dewi Sri ya ini loh ini jalan Dewi Sri ini wong ini pokoknya kalau kamu mau makan gratis selama tiga hari ya selama tiga hari menunya istimewir pokoknya nah ini menunya nih dari tanggal-tanggal berapa pokoknya kamu datang aja ke kemana namanya ya itu coba coba lihat di dalam itu loh yang nyari gratisan kayak gitu loh ayo ayo porsi terbatas ya berapa berapa porsi 300 oh ya 300 Oh ya 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 coba coba lihat kita ikut antri Oh perhari 100 300 untuk tiga hari ya ya eh seret ayam goreng wah nggak kelihatan nggak kelihatan sepatutnya nah itu loh Oh ini ini di dalam ini menunya nih seret ayam goreng kena longso ini menunya ini tanya-tanya bebek hello Mbak syaratnya nyari gratisan gimana Mbak datang aja disini nanti langsung Oh buat story story IG kalau enggak punya IG gimana harus punya ya ya meskipunnya kalau kamu punya IG wong kamu gabung-gabung sama ini ya sama orang-orang yang nyari gratisan ini ya nah meskipunnya datang aja perhari 100 ingat kalau kamu kehabisan ya wes resiko makanya kesini jangan malam-malam biar bisa dapet gratisan ya guys Instagram mana Gus ini katanya pakai story Gus gampang punya punya Instagram aku kek sekarang padahal zamannya tiktok nih masih pakai Instagram aja orang-orang pokoknya 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 kalau mau nyari gratisannya tadi kesini cukup-cukup bikin story gitu udah bikin sekarang bikinnya sekarang ya sini orang-orang aja sekarang ini pas-pas kayak gini aja nah ini banget ini ini kayak ini ini kayaknya sambalnya ya sambal aslinya nah ini sambal aslinya bisa kalian ambil sendiri semua nah yang pasti yang pasti yang bikini istimewir ya inilah hampir sambal sendiri sepuasnya ya nasinya sepuasnya juga nggak ya taran nih dia kita lagi ada di ayam goreng Nelongso yang ada di Jalan Dewi Sri Legian lu ya kali ini kita nyobain menunya mereka nih banyak banget liatin wah ini kita pilih menu spesialnya mereka lu ya dan kali ini mereka punya menu baru disini mereka punya mie ini namanya mie bucin seneng mie Gus? enggak oh dia mau ayamnya aja ini nih 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 tapi tapi yang paling yang paling bikin gagal fokus ini tuh apanya? cah kangkung aku semuanya tergoda tergoda menggoda dan digoda ya di tengah di tengah menu-menu yang kayak fast food-fast food ini terdapat cah kangkung ada satu cah kangkung yang kayak makan klasik tapi cah kangkung memang cocok makan sama ayam itu dong kayak melalapan eh ayam goreng gitu ini kan makanan-makanan milenial nih jadi misalnya mie mie yang kayak gini terus facebook-fast food ini nah ini cah kangkung ini cah kangkungnya nih yang bikin gagal fokus gagal fokus ini nih ini aku gagal fokus kalian liatin aja ayamnya nih ini nih ayamnya menggoda banget tuh jadi ini ayam digoreng dengan bumbu apa dengan tepung crispy gitu terus dicelup sama sambal pedasnya mereka penasaran gak sih? sambal apa? sambal longsung namanya? sambal pedas kan tadi bisa nambah sambal kalau yang? bukan ini bukan yang ini yang ini kita jelasin dulu satu-satu nih 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 kalian lihat tak belah ya wow jadi ayam goreng pake tepung pedasnya nampol pedasnya nampol kalian lihat aja nih udah ayam goreng tepung tepung yang crispy disiram sama sambalnya yang melimpah ruah dulu ya ampun jadi ini rasa sambalnya itu perpaduan pedas sama muanis jadi satu udah disini saya makannya pake nasi anget juara kayak ih sambalnya ini gak ada dimana-mana ya beda-beda kayak anget apa? yang di mana? apa? fire chicken fire chicken hampir mirip cuman ini punya ciri khas lagi rempahnya apa? bubunya apa-apa ya? rempahnya itu ada ciri khasnya cuman ih mau enak ya? enak-enak aku gak ngerti sambalnya itu enak juga gak Gus sambalnya Gus? enak sih coba coba tes tes sambal originalnya mereka ini sih yang ini sambalnya boleh yang boleh ambil sepuasnya sampai kalian keok-keok makan sambal ini gak apa-apa berarti gak salah ya Cik namain ayam ngelongso ayam badan ngelongso yang makan ngelongso kayaknya sambalnya ya makan sambalnya entar lu aku tanya dulu dong ngelongso itu artinya apa sih? ngelongso itu ngeles-ngeles oh ya udah gitu deh ngelongso gitu iya 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 merana gitu ya ini udah pedes ini udah pedes itu lebih nompol lagi ini kan yang ini aku bilang tadi jadi ada pedesnya ada manisnya jadi ini ada kecampur manis kalo itu wadis gak ada manis-manisnya wadis udah udah merana mukanya Gus makan sambil kepedesan gitu wadis kalo tempatnya di tapi kayaknya pengen makan agi deh Gus kamu bilang gak doakan pedes tapi sambilmu abis deh wadis diaˇd ya udah ngomongin dia ngomongin sambalnya yang original wow waw wow waw 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 Tetap ya food dish, cuman ini terasinya khas banget Jadi sambal ada aroma-aroma terasinya gitu, iya iya kalau cakangku biasanya ada terasinya sih Wow, makan serba pedas kita hari ini, woi hot banget Kus, buat apa? Buat makan mie Sumpit buat apa? Kus, kenapa ini? Buat apa? Buat makan mie Sumpit? Kalau ini apa sih? Ini mie halu kan ya? Ini beda, jadi ini warnanya agak kecoklatan, kalau itu yang putih Kalau ini tadi namanya mie bucit Yang viral dan fenomenal itu Ini, 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 ini dapet pangsitnya dua ya Gus ya? Maksudnya ada dua, sebentar aku singkirkan dulu, karena aku mau menikmati mie-nya dulu Wow Ini apa namanya, bucin Ini mie bucin, jadi mie, udah ada taburan cabai-cabainya gini, terus ada bawang gorengnya, ada daun bawangnya Tapi kayaknya tidak dari packagingnya pedes ya? Ini udah, tadi, soalnya udah agak lama kita nunggu, jadi, sudah agak lengket, cuman gak apa-apa sih Pokoknya ini cip lah, pokoknya pernah nyobain lah, nah ini punya Nyagus bagus ini Oh, dia tadi belakangan dibuatnya, soalnya itu Nggak, enggak, soalnya Dia makan itu pakai garpu Soalnya aku pakai garpu Ini mie-mie apa tadi namanya, mie bucin Bucinnya ini, iya kayak ada, ada nuansa kecapnya, kalau itu ada rasa kecap-kecapnya, Gus? Enggak ada Tapi pedes gak? Lumayan Lumayan Di setiap mie-nya itu waktu Di setiap mie-nya itu udah ada Coba aku bedain dong rasanya Ayo tekan gila-gila Ayak pedes, ini pedes Hmmmm 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 Kalo gak kuat pedes, cobain dimisamnya aja lah gue Ini katanya dimisamnya ada dua tadi ya? Oh iya Yang keju, ini keju nih Yes, itu yang sebelah keju Ini yang non-keju, gak ngerti namanya Tuh Enggak, enggak, enggak Gue ini kata gian ya? Enak 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 Dimisamnya menggoda nih Dimisamnya menggoda nih Ya Hmmmm Maha Jadi Pas ya, ada nasi, ada mie, ada dimisam Ada sayur Nah, jadi kalau mencari tempat makan yang komplains di mewir Ya Satu kali datang Maksudnya dapat berbagai macam ini Hmmmm Nasi Jadi sekali gigit dagingnya dan udah ketemu daging Oh iyo Jadi kulitnya tipis Terus baru gigit langsung full daging Ya tau Ya pak guys Mbak 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 Untuk mie-mie ini Menu baru dari Dari Ayam goreng Nelongso Jadi Buat kalian yang selain mau ayam-ayaman Atau mau makan ayam Nambahnya mie Enak banget Ya Buat kalian yang mau nyobain Datang aja ke ayam goreng Nelongso yang ada di Jalan Dewi Sri Legian ya Buat kalian thanks for watching dan tetap saksikan kuliner Betul 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 Terima kasih.